Hai teman-teman kembali lagi dengan Bang Chan Bali Nah kali ini teman-teman saya akan berbagi kepada kalian 10 menit dari Kuta Bali teman-teman Yuk buat kalian yang baru gabung di channelnya Bang Chan Jangan lupa untuk subscribe-nya, komen, atau share juga ide-ide silahkan teman-teman ya Jadi semua welcome Nah ini kebetulan saat ini kita berada di Kuta Bali teman-teman Jadi kondisi dan situasi Bali saat ini memang agak sepi Seperti yang kita lihat ini mobil-mobil sih banyak ya Tapi kalau jalanannya nggak terlalu ramai teman-teman Ini persisnya saya berdiri di depan, di samping Bali Bom Monumen Kalau di daerah sini sih memang agak ramai sedikit ya Karena di sana ada bar, ada restoran, ada pub juga Dan juga dekat dengan popis line 2 Popis line 2, jadi kalau kalian pernah ke popis line 2 Kalian pasti tahulah tempat ini Nah di sekitar sini ada VIV ya VIV pubs atau clubbing Tapi mereka sedang perbaikan dan juga next-nya itu ada sky garden Tapi sky garden udah lama tutup ya karena problem dengan owner Nah jadi inilah situasi teman-teman Jadi buat kalian yang kangen atau rindu dengan Bali Ya semoga video ini bisa mengingatkan kalian kembali akan tempat ini Nah itu dia teman-teman Bali Bom Bali Boming ya Monumen ya Jadi sekitar berapa ya 20 tahun yang lalu kalau nggak salah Di Sydney lah terjadi ya bom meledak ke Bali Bom Bali Bom lah Mungkin kalian tahu ya Waktu itu teman-teman kejadian itu saya memang nggak tahu ya Tapi memang nggak tahu memang waktu itu saya kecil Ya kecil jadi saya nggak tahu lah Jadi buat kalian yang tinggal di Bali atau pernah mendengar cerita itu Kalian pasti tahu ya Dan ini sky garden nightclub Ini yang saya bilangin tadi karena tutup ya Tutup karena nggak tahu ya problem dengan ownernya Dan ini nightclub bounty pedis Disitu juga habis itu engine room di depannya Nah itu dia teman-teman Nah bang Candi Kuta ini memang saya Kenapa suka bikin video ya vlogger lah Vlogger dan saya sudah mulai vlogger saya bahasa Inggris 1 tahun yang lalu Dan saya pikir sekarang bikin vlogger yang bahasa Indonesia lah Yang bisa berbagi informasi kepada kalian teman-teman Nah ini Pantai Kuta ya Jadi Bang Candi juga berbagi dari Pantai Kuta Bagaimana kondisi Pantai Kuta Tadi kita ada di jalanan Pantai Kuta Sekarang Bang Candi ada di pantainya Nah inilah teman-teman aktivitas Pantai Kuta Saat ini ya Dan Agak Bali sekarang agak mendung ya Jadi kadang hujannya itu Nggak menentu kadang tiba-tiba datang Kadang stop Nah seperti yang kita lihat bisa Lihat embun ya Embunnya itu di sekitar canggu Canggu dan pasar Tetapi di Kuta itu kadang cerah Jadi kadang hujan sebentar langsung cerah Jadi orang-orang masih beraktivitas Mau surfing Atau di pantai masih bersantai Berjemuran Karena di Kuta itu Selalu terang Bukan selalu terang Tapi Lebih terang lah Dibandingkan di canggu Kalau di canggu itu selalu mendung ya Di daerah sana Jadi Di sini masih aktivitas Masih berjalan dengan Dengan lancar lah Nah di Pantai Kuta ini teman-teman kalian Boleh surfing Mandi juga boleh Santai Selfie-selfie juga boleh Nah tempat ini dekat dengan Mall Beachwalk Atau Kalau kalian menginap di sekitar sini Penginapan yang dekat dengan sini Ini Merkure Sama Hadrok Hadrok juga The Heritage Juga ya Dekat sekali teman-teman Ya Ya jadi buat kalian yang kangen Dengan pantai ini Ya Beginilah Suasananya Suasananya Orang-orang masih Surfing ya Enggak tau kalau kalian pernah surfing Teman-teman Kalau kalian belum pernah surfing Wajib tuh dicobain surfing Kalau enggak kabarin ke Bang Chan Karena Bang Chan juga Kebetulan guru selancar Ya saya Selancar Saya jadi guru itu sekitar 8 tahun lah 9 tahun mungkin ya Dan Semenjak Covid Semenjak Covid Saya memang Jarang ke Ini ya Apa Ngajarin orang surfing ya Tapi tetap masih bisa Saya masih Masih open booking ya Online Jadi Kita bisa melihat orang-orang ini Surfing disini ya Ini di pantai kuta teman-teman Kalau kalian bertanya Berapa sih Bang Harga surfing itu Ya Tergantung ya Tergantung kalian kemana Kalau di pantai itu Kalau kalian Langsung ke pantai Bervariasi sih Harga-harganya ada yang 150 Per 2 jam Ada juga orang yang Kasih 100 ribu Per Per jamnya Jadi itu udah Included papan Sama Gurunya ya Sudah included Ya Jadi orang-orang ini Pada belajar Nah tips Buat kalian teman-teman Ngapain aja sih Kalian di pantai kuta ini Ya selain surfing Belanja Massage Pedicure Mandi Ya ke mall Teman-teman ya Kemal Bali Beachwalk mall Atau kalian boleh Ke discovery Tapi discovery itu Agak sepi ya Tapi kalau kalian mau Tetap berkunjung sana Gak apa-apa Dan yang paling Yang paling rame itu Beachwalk Ya akhirnya Orang ini berdiri juga Teman-teman Saya sudah nunggu-nunggu Dia Apakah dia bisa berdiri Atau enggak gitu loh Ternyata dia berdiri Nah inilah kebiasaan Orang-orang ini nih Di pantai mereka Sangat menikmati Pantai Legion Eh pantai Bali ini Kuta ini Jadi itulah Kalian boleh juga Duduk di kursi-kursi ini Seperti orang-orang ini Asalkan kalian Asalkan kalian Beli sesuatu ya Dari bar-barnya Orang-orang itu Disitu ya Karena Bar disini Banyak sekali Jadi kalian boleh Tinggal Tinggal Pilih lah Yang mana kalian suka Teman-teman Nah Dari sana juga Kita sudah bisa melihat Airpod Itu airpod Kalau kalian bisa lihat Batu itu Itu landasan ya Landasan airpod Nah ini dia pesawatnya Kebetulan Ini Virgin Virgin ini Pesawat dari Australia Australia Teman-teman Virgin Tapi Virgin itu Perawan ya Mungkin pesawat ini Perawan Pesawat ini Perawan Nah ini dia teman-teman Salah satu Apa Gambaran Kalau kalian mau datang Ke pantai ini Kayak Mau apa aja sih Inilah Seperti orang-orang ini Santai Berjemur Ya surfing Segala macam lah Teman-teman Oke teman-teman Lanjut kalian boleh nonton ya Lanjut videonya Nikmatin 10 menit dari Bali Semoga video ini Terinspirasi Buat kalian Atau menjadi Informasi Buat kalian Dan jangan lupa Teman-teman Untuk Disubscribe Like Comment Atau ide-ide lah Boleh teman-teman Kayak Tempat Ide Dimana Bikin video Boleh Nanti Bang Chan Kalau memang Pas waktunya Saya akan berangkat Dan bikin video Di sekitar situ ya Tapi Misalnya Saya sih di jalanan Kalian boleh cek Cek videoku yang lain-lain Sebelumnya Dan To be honest guys Jujur aja ya Video ini Channel ini Sangat baru Satu bulan lebih lah Kira-kira segitu Jadi Jadi Masih butuh Masukkan ide Daripada kalian Sebagai Konten Kreator Dan kontennya Berbahasa Indonesia Biasanya saya Bikin bahasa Inggris Jadi Saya berusaha Untuk Berbagi juga Di dalam Bahasa Indonesia Kepada kalian Seperti Youtuber-youtuber Yang lain Teman-teman Jadi Bang Chan Tetap Menanti Ide kalian Atau Inspirasi Ide-ide lah Ide-ide Jadi Ya Itu aja yang bisa Saya bagi dari Tempat ini teman-teman Kuta Sama Pantai Pantai Kuta Jadi Itulah Yang bisa saya Bagi Terima kasih teman-teman Sudah nonton Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa